Simposium Regulasi Serta Perizinan Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi di Provinsi Riau yang digelar DPD Persatuan Konsultan Indonesia atau Perkindo Provinsi Riau ini berlangsung di sebuah hotel di Kota Pekanbaru. Ratusan peserta yang hadir adalah seluruh anggota konsultan yang berada di bawah naungan Perkindo Provinsi Riau yang berjumlah 186 perusahaan dan seluruh asosiasi jasa konstruksi Provinsi Riau. Guna memberi pemahaman tentang tujuan digelarnya simposium, maka panitia acara menghadirkan pemateri yang berkompeten yang berasal dari IAPI, BPM, PTSP, dan BPKP. Ketua DPD Perkindo Riau Sidik Hadi Premono mengatakan simposium sebagai bentuk sosialisasi adanya perubahan regulasi hukum tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang tertuang dalam perpres. Sementara tujuan dari simposium adalah untuk menciptakan anggota Perkindo Riau lebih kompetitif dan siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sementara tujuan ini adalah untuk mensosialisasikan anggota perubahan regulasi yang ada dan perizinan dengan perizinan yang baru, yang terbaru. Ada perpres dari, untuk ASS, pelaksanaan ASS, perpres nomor 24 tahun 2015 tentang pelaksanaan perizinan, dan kemudian dengan BP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Jadi tujuan kita, semoga kedepannya dengan sosialisasi ini anggotnya kita lebih kompetitif, lebih bisa bersaing dengan perusahaan lain, baik di Provinsi Syria maupun di Nasional. Harapan kita melalui kegiatan ini, Pak? Dari simposium ini akan mendapat hasil, rumusan, sehingga pemahaman yang sama terhadap regulasi itu akan terdekat. Tidak ada lagi mungkin persoalan-persoalan di lapangan yang akan muncul potensi-potensi hukum atau penyimpangan dari pekerjaan, karena sudah memahami regulasinya secara keseluruhan dan juga menjadi satu pemahaman yang sama. Alfian Ri juga berharap simposium juga dapat melahirkan SDM yang handal, terutama yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi. Ahad Layla Isnin melaporkan.